Dan langsung saudara dari Tanjung Kriuk, dari Jalan Delhi tepatnya, di belakang saya adalah Jalan Raya Cimungking. Dan kalau Anda bisa menyaksikan asap di belakang saya itu adalah asap dari kendaraan sepeda motor milik petugas yang dibakar oleh masa. Dan saudara, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa bentrok masa pendukung makam bahkriuk dengan satwa depan dan polisi sampai saat ini masih berlangsung. Dan bentrok ini sendiri terjadi sejak pukul 6 pagi tadi atau bahkan sejak malam harinya. Dan saudara, sampai saat ini inilah bagian dari masyarakat yang memang mempertahankan makam bahkriuk. Saudara, dapat kami informasikan bahwa jumlah masa masih sangat banyak, masih ada ribuan saya perkirakan di sini. Dan itu pula yang membuat Jalan Raya Cimungking, tepatnya di depan Rumah Sakit Koja ini masih lumpuh total. Dan Jalan Raya Cimungking ini sudah sangat lumpuh total. Dan baru saja terpaksa saya juga harus memakai peralatan seperti ini karena memang kerumunan di sini. Dan baru saja sebuah kendaraan water cannon mengarah secara masa sehingga kemudian masa berlari ke arah Jalan Raya masuk ke dalam untuk melindungi diri. Setelah itu saudara, sepertinya bentrokan antara Kato, PP, Polisi dengan masa yang mendukung makam bahkriuk, yang mendukung makam bahkriuk, sepertinya masih akan terus berlangsung. Dan kita berharap, kita berharap semoga bentrokan seperti ini tidak terjadi lagi dan segera berakhir tentunya.